Ya majelis ulama juga semuanya harus dibebaskan Kalau perlu minta jaminan 100 ribu orang, 100 ribu ulama Ya, siapa atau tidak TPUA Siapa, Pak Sigit? Apa yang ditakutkan, Pak Sigit? Nggak bakal lari Nggak bakal lari Nggak menghilangkan barang bukti Nah, kita pingin itu Ya, seorang kesatria jenderalisasi Sigit ini kemudian Membuat sebuah Terobosan yang sangat luar biasa, Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah Ya, kepada Institusi Mabes Polri Densus 88 Dan juga Bapak Kapolri Jenderal Sigit Ya, jadi penangkapan Ya, Ustadz Farid Orba Dan kawan-kawan ini Adalah betul-betul Blunder ya Jadi penangkapan yang tidak Jadi penangkapan yang tidak Nampak Tidak layak Dan Tidak menunjukkan Penegakan hukum Oleh karena itu Saya minta dengan sangat Ya, segera dibebaskan Ya, segera dibebaskan Karena sudah membuat kegaduhan Karena Ketidak adilan Dan Kesamaran dari Penangkapan Kepada Ustadz Farid Okba Dan kawan-kawan Ya, yang pertama Kami menegaskan lagi Ya, apa yang telah disampaikan Oleh Seluruh kuasa hukum Dari Ustadz Farid Okba Dan kawan-kawan Ya Yang pertama tadi disebutkan Bahwa Ustadz Farid Okba ini Diterima oleh Presiden Masa seorang teroris Diterima oleh Presiden Ini satu Tidak mungkin Jadi kalau dia Bener-bener teroris Bang Langsung mati Pak Jokowi itu Betul tidak? Betul Ya, langsung mati Ngapain sudah susah Karena targetnya adalah RI1 Seharusnya itu Dan dia sudah berdampingan Dan dia sudah beradamping Foto lagi Ini Pak CG Jadi ini Ini lucu Dan tidak sah Dan ini betul-betul Menjatuhkan Wibawa dari institusi Polisi Yang kedua Bang Juga ditegaskan oleh Bang Ismar Ya Ustadz Farid Okba ini mendapat Penghargaan Bintang 3 Dari Dari Kabah Intelkam Masya Untuk apa? Kok Bintang 3 kan Laitan jenderal itu Karena Atau komjen Komjen Nah itu Karena cerama dia Berhasil membantu Deradikalisasi Terbukti Gitu loh Jadi mendapatkan Penghargaan Bintang 3 Coba Gitu loh Nah Yang ketiga Demikian juga Beliau ini terbuka Gitu ya Ceramak-ceramaknya Yang mana Yang teroris Gitu ya Yang memprovokasi Yang makar Yang mau melakukan Pengeboman Yang mana Tidak ditemukan sama sekali Memberi nasihat kepada Pak Jokowi Nah memberi nasihat kepada Pak Jokowi Agar bertobat dengan kondisi negara yang sudah Luar biar Carut-marut ini Yang terakhir barangkali patut juga disimak Ini adalah Pengakuan dan kesaksian dari Ustadz Haidar ini Ustadz Haidar ini Sudah malang melintang Di dalam kelompok terorisme Pengamat intelijen Dan dipakai terus Oleh BIN Oleh Polri Semua televisi Semua dipakai Dan dia itu Mengatakan Mengakui Bahkan siap juga Menjamin Bahwa beliau ini bukan JI Bahkan dia di JI-kan Nah itu Bang Coba luar biasa Jadi JI sejak 2007 Sudah gak ada Nah Gitu ya Itu menurut si Al-Qaidar Al-Qaidar Ya Nah ini Pak Kapolri ya Ini Pak Kapolri Yang kemudian Harus benar-benar Dicerna Ya Jadi Yang harus direnungkan Dan betul-betul Disadari Dan segera Dibebaskan Sehingga kegaduhan ini Tidak terjadi Yang kedua Ya Sekarang ini Kita melihat bahwa Para ulama Para aktivis Para mubalik Para habaib ini Telah banyak ditangkap Dan ini nanti Ya Kemungkinan ini Akan semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Yang ditangkap ini Nah ini yang dirasakan Pak Seget ini baru Jadi saja Beberapa hari ini Sudah langsung Hampir Berapa itu Ya Kira-kira berapa 12 atau 14 itu 26 Subhanallah Pak Nah Bapak Seget Itu Pak Seget Jadi sesungguhnya Para ulama Para ulama Yang banyak Dan aktivis Mubalik Habaib Yang ditangkap Ini Seharusnya adalah Potensi Sangat mulia Untuk Institusi Kepolisian Menegakkan Ya Keadilan Dan kebersihan Dari negara ini Ya Kenapa Karena mereka itu Didorong oleh Khadis Rasulullah Ya Afdolul jihad Kalimatnya Hakin indah Sultanin jair Ya Jadi sebaik-baik Semulia Amalan Pahala jihad Itu adalah Menyampaikan Kebenaran Kepada Pemimpin yang Dholim Subhanallah Karena ketika Kedholiman Tidak ada Maka negeri ini Akan Bahkan Dikatakan oleh Rasulullah Negara itu Ibarat sebuah kapal Ya Ketika kemudian Ya Air itu dibawa Habis Kemudian Penghuni Atau penumpang Yang bawah Males naik ke atas Untuk ngambil air Dia lubangi Bang Ya Satu orang Melubangi Dua orang Melubangi Tiga orang Kira-kira kapalnya Karam atau tidak Enggak lah Pasti karam Pasti karam Nah itu Nah ulama itu Mencegah orang Yang melubangi Negara ini Advokat TPUA Ini juga Mencegah Agar Melubangi Negara ini Tidak terjadi Oleh karena itu Seharusnya Institusi Saya serukan Ya kepada Pak Jenderal Sikit ini Bersama dengan Orang-orang yang lurus Para ulama yang lurus Para advokat yang lurus Dan berteriak Sekarang ini Ya Berteriak Ya tegakkan keadilan Walaupun yang dari Pro Jokowi itu Melanggar Harus segera ditangkap Tindak Demikian juga Yang oposisi Sebaliknya juga Kalau yang oposisi Benar Segera dibebaskan Karena akan merendahkan Dan menjatuhkan Wibawa Kepolisian Demikian juga Kalau yang dari Pro tadi Demikian juga Ya kita juga Menunggu Statement Atau target Dari Pak Jenderal Dalam kepemimpinan Sangat indah Dan sangat berwibawa Kalau dia mencanangkan Dalam kepemimpinan saya ini Akan ada Dalam tempo Tiga bulan Seratus koruptor Kelas kakap Cukong Dan lain sebagainya Akan segera Aku tangkap Nah ini baru Luar biasa Pak Sikit Dan kalau Pak Sikit Tidak punya kemampuan Kami Para ulama ini Ya Para tokoh Para aktivis Para advokat ini Subhanallah Itu Pak Sikit Yang luar biasa Jangan ditangkapi Para ulama Apalagi advokat Ya Nah Ini yang sesungguhnya Coba Bang Subhanallah Ya Erik Thohir sendiri Mengatakan Harga Komisaris utama itu Minimal Minimal 15 M Bang 15 miliar 25 miliar Harga apa Harga Komisaris utama Menjadi komisari Coba Jadi apa negara Siapa yang berani Menghentikan Dan ngomong Seperti Untuk Menghadapi itu Bang Kapolri 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 sendirian Berani atau tidak Enggak berani Bukannya belum ada Boto siapa itu Bang Boto kita Boto ulama Boto kita ini Boto atokan Makanya bebaskan Bebaskan Habib Rizik Bebaskan Ustadz Munarman Bebaskan Ustadz Farid Okba Dijamin Majelis ulama Majelis ulama yang ditangkap Majelis ulama juga Semuanya harus dibebaskan Kalau perlu Minta jaminan 100 ribu orang 100 ribu ulama Siapa atau tidak TPU Siapa Siapa Apa yang ditakutkan Pak Sikit Enggak bakal lari Enggak bakal lari Enggak menghilangkan barang bukti Enggak menghilangkan barang bukti Nah kita pingin itu Ya seti teman Seorang kesatria Jenderal Si Sikit ini kemudian Membuat sebuah Terobosan Terobosan yang sangat luar biasa Bang Dalam Satu Ya satu Dia akan Membuat Memberikan Penghargaan Bintang tiga Atau bintang berapa Bang Kepada pahlawan-pahlawan keadilan Termasuk TPU Ini seharusnya juga layak Ya subhanallah Para ulama Nah itu Yang kedua Korupsi segera ditangkapi semua Masa Harun Masiku itu gampang Bang Anggaran Kapolri itu Polri itu sangat besar sekali Bang Maka Ya Bapak Jenderal Si Sikit Sebetulnya itu Dalam tempo Satu minggu Sudah tertangkap Itu Harun Masiku Itu yang seharusnya Diselesaikan Dilakukan Termasuk KKB Termasuk OPM Dalam tempo Tiga bulan Selesai semuanya itu Di Papua Di Papua Atau di Maluku Dan lain sebagainya Nah Apalagi itu Ya Itu yang harus diselesaikan Termasuk ini DPR itu Kalau bisa Bang Terduga saja Sudah langsung ditangkap Dia itu DPR itu Karena polisi memiliki Alat yang sangat canggih Jadi Jangan mengambil Baru ditangkap Kira-kira mau mengambil Harusnya segera ditangkap Itu Sehingga uang negara Tidak Habis Hilang Coba Yang lain Yang terakhir Ya Tidak hanya penegakan hukum Menangkap korupsi Juga mungkin Membuat sebuah Sepionase Ya Penyadapan Ya Mana penjualan-penjualan Aset negara Yang melanggar Undang-undang itu Ya Sehingga kasus Rocky Gerung Ternyata itu jauh Lebih besar lagi Nah itu Pak Litsyo Jangan menangkapi Para ulama Para habaib Salah Itu mak-mak Di kampung itu Ngakak itu Terbahak itu Bang Kok lucu banget Gitu loh Yang benar Itu ditangkap Kalau katanya Bang Ahmad ini Dulu rezim order lama Kalau korupsi Dari bawah Meja bang Order baru Itu dari atas Meja bang Kalau order Sekarang ini Sak meja-mejanya Diambil bang Jadi terus Buka-bukaan Lah ini Pak Sigit Ngakak Mak-mak itu Melihat sekarang Ini ngakak Bener gitu Kecuali Bang Egi Yang marah-marah ini Ya Enggak pernah habis Ini Luar biasa Nah mohon maaf Ini Bang Ahmad Dan juga yang lain Barangkali ini Ungkapan kami Yang mewakili Ormas Islam Tokoh-tokoh Dan juga para ulama Yang sekarang ini juga Sudah mulai merasakan Akan di Apa namanya Ditangkapi Dan sekarang Beredar ini Bang Ya Mereka ini sudah mau Ditangkapi semuanya itu Nah Kecuali harus Merapat Atau kemudian menjadi Ya Menjadi penjilah Itu baru aman Bang Ya Barangkali ini Barangkali Bang Ahmad Barangkali bisa dibantu Ya Unek-unek Dan persoalan dari Para ulama Para baib Dan para mubalik Dan para aktivis Yang ingin semata-mata Menegakkan keadilan Ingin Mewujudkan Membuktikan cinta Yang sebenarnya Kepada negeri ini Dan tentu adalah Untuk membela Syariah dan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati